Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai, salam sejahtera, salam Nusantara Halo semuanya sahabat CND Nusantara dimanapun berada Mudah-mudahan pada kesempatan video kali ini Kita semua selalu sehat walafiat Dan dimudahkan segala urusan-urusan kita Diperbanyak rezekinya Amin Allahumma amin Saya kemarin main ke sahabat saya Yang punya usaha rosak ya Kebetulan saya menemukan Banyak limbah-limbah termos seperti ini ya Saya tanya katanya ini tidak laku Atau laku tapi harganya murah sekali Dia males untuk mengurusinya Ini nyampe berkarung-karung ya sahabat CND di tempat rosak Bahkan ada yang sudah dihancurkan Nah pada kesempatan video kali ini Saya akan coba ya mengambil Kandungan perak yang ada di limbah termos ini Langsung saja saya proses Biar tidak terlalu lama durasi tontonnya Pentil-pentilannya sudah saya potong ya Dan ini saya menggunakan HNO3 dan air akizur 1 banding 1 Supaya irit HNO3 nya Kita langsung masukkan saja ke sini Ke bolongan tadi atau Pucu anthermos ya Kira-kira sampai cairan HNO3 dan akizurnya cukup Nah lihat seperti ini sahabat CND Cairan setelah dimasukkan Lapisan perak Akan larut ya Atau luntur Kita lakukan sampai lapisan perak ini habis Atau larut Nanti akan bening ya Seperti kaca biasa Nah hasilnya seperti ini Sahabat CND Setelah Rata semua Dan larut Dan airnya saya tuangkan Nah ini selesai semua Dan Sudah saya bilas ya dengan air Lapisan perak Rontok semua Nah ini hasil Setelah saya bilas Dan airnya Untuk pengendapannya apa ya Simple sekali ya Cuma kita menggunakan garam Garam krosok Ataupun garam dapur Untuk menurunkan Atau mengendapkan perak Nah seperti itu ya Sahabat CND Nah kalau perak itu Ada reaksi Gumpalan putih Seperti susu Seperti susu Setelah saya diamkan Beberapa menit Dan Endapan perak Sudah turun ke bawah Nah ini langsung Kita tuang saja airnya Ini airnya jangan dibuang ya Bisa untuk treatment material Sayang Karena ini ada Ngandung Nitrit Atau HNO3 Kita simpan saja dulu Nah hendapan ini Nanti langsung kita bilas Menggunakan air panas ya Atau kita cuci dengan air panas Atau kita cuci dengan air panas Kita diamkan Kita diamkan Atau kita tunggu lagi Dia mengendap Ke bawah sebentar Baru airnya kita buang ya Entah dapat berapa nanti ini hasil logam peraknya ya Dari sampel 4 termos Atau 4 pici Ini sifatnya masih Endapan perak klorid ya Belum endapan perak logam Nah biasanya Sahabat-sahabat CND Setelah ini Direndam paku ya Atau dikasih logam paku Untuk menghilangkan Kandungan Kloridnya Atau ACL ya Nah untuk video kali ini Saya tidak menggunakan paku ya Langsung saya Bersihkan Atau saya Kasih Air gula Dan Soda api ya Untuk Membersihkannya Dan menjadikan Pendapan perak logam ya Tidak membutuhkan waktu yang agak lama Kalau pakai paku itu agak kita nunggu lama lagi Dan ini langsung prosesnya Air soda api dan gula ya Nanti hasilnya akan kincelong Atau bersih Ada 99% Pendapan peraknya menjadi hitam Langsung kita filter saja ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati untuk mengetahui dapat berapa hasil logam peraknya kita pakai koi baru ya ini koi buatan sendiri saya sahabat cnd karena kadang kalau beli online agak lama ya nunggu waktu nyampainya kalau kita bisa buat sendiri ya buat sendiri sajalah bahan-bahan ada sekitar di lingkungan kita ya banyak sekali nanti insyaallah kalau ada kesempatan saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat koi atau crucible ya crucible sendiri di rumah atau buatan sendiri nah saya panaskan dulu dan saya lapisi borak biar pori-porinya tertutup selamat menikmati oke langsung kita bakar ya sahabat cnd nanti video pembakarannya mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 20 menitan ya ini nanti akan saya percepat durasi videonya selamat menikmati nah ini hasil bulion logam peraknya sudah selesai saya bakar ini tadi membutuhkan waktu kurang lebih 15 menitan dan bentuknya masih lonjong ya belum bulat bagus ya nanti akan saya coba bakar lagi atau saya lubur lagi supaya bentuknya bulat akan saya lubur lagi ya ini hasilnya setelah saya lubur ulang sudah menjadi bulat ya nah ini bagus bentuknya coba kita timbang saja dapat berapa hasil bulion logam peraknya dari 4 sampel termos limbah termos ya ini dapat 3 gram ya nah lumayan sahabat cnd kita memanfaatkan limbah-limbah di sekitar kita terima kasih wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati